Minggu pagi tadi warga desa Tambak kemarin kecamatan Krian digemparkan dengan ditemukannya mayat wanita setengah bayar yang terapung di bantaran sungai tepatnya di bawah jembatan Bebes Barat. Korban ditemukan oleh Dodi Supriyatna warga sekitar yang hendak belanja ke pasar Krian. Saat melintasi jembatan ia melihat benda mencurigakan di tiang pasak sungai. Ketika didekati ternyata benda itu mayat seorang wanita yang terlentang di sungai. Temuan mayat itu langsung dilaporkan ke petugas kepolisian agar segera dievakuasi. Untuk kepentingan penyelidikan, anggota INAF Polresta Sidoarjo dan pihak Reskrim Polsek Krian langsung membawa jenazah korban ke RSUD Sidoarjo agar dilakukan otopsi dan identifikasi. Dari hasil penyelidikan sementara korban diketahui bernama Sulikah, warga desa Bayan kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dan dari hasil penyelidikan melalui rekaman EKTP, kita mengetahui identitas bernama Sulikah, para lapangan di Tulungagung. Dan selanjutnya kita melakukan menginformasi untuk keluarga untuk memastikan bahwa itu ada keluarganya. Apabila nanti kalau sudah ketemukan sama keluarganya dan hasil pemeriksaan dari RSUD atau otopsi dari RSUD, selanjutnya kita serahkan ke keluarganya. Dugaan sementara korban tewas akibat serangan jantung, tapi polisi masih menunggu hasil otopsi korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.